Oke, baik, selamat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, saya disini ada Dio. Kita akan diskusi masalah geotermal. Kebetulan Dio ini mahasiswa-mahasiswa panas bumi di TV. Akan seminar dan kemudian sidang dan kita sedang mencoba meresumekan hasilnya apa saja. Oke Dio, seperti biasa kita coba gambarnya. Jadi, jadi daerah anda itu bagian mananya Sobhutang? Di Tengah, Pak. Manado ya? Iya. Manado atau seluruh? Dia sebenarnya Kabupaten Minahasa, Pak. Jadi Kabupaten Minahasa di utara. Ini saya bilang Minahasa saja. Nah, itu bagian mananya Gunung Sobhutang? Timur laut dari Gunung Sobhutang. Oke. Jika Timur Laut. Ini ada satu bukit kecil. Apa namanya? Umeh. Ini bukit Umeh. Umeh. Iya. Ini terus menggunakan 100 meter. Terus kelarutnya. Ini berhampir 1.600 meter. 1.600 meter. 1.600 meter. Masuknya. Kita akan angkat seperti ini. Ini area. Area riset. Ini kan? Lupa yang umum ini Elmasnya 800. Oh, ketinggiannya? Iya. Psikologi itu enggak segini. Yang Anda amat di daerah di Ketumuh ini ada manifestasi. Apa jenisnya? Sulfat, klorit, dan juga gonad ada di. Mata air? Iya. Mata air panas. Simming ground enggak? Ada. Ada simming ground. Jadi disini saya gambar. Mata air panas. Mata air panasnya itu geometrinya depresi atau dilembah. Atau flat. Flat julukannya. Karena sesat. Kemungkinan karena sesat. Ini ada mata air. Ketumuh mas. Ya. Berapa sulitnya? Ada yang 90. Ada yang 70. 70 sama sementung ya. Kita taruh nasi pertama. Disini ada yang besar. Sudah? Ya. Sudah? dan data yang anda panggil fisisnya temperatur PH disini data nampak air nampak air air yang anda ambil temperatur PH TDS dan potensi oksidasi reduksi yang paling terkini kemudiannya meja element ok berhasil 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 yang dua belas titik dua belas titik iya nah yang anda lakukan apa ininya analisisnya yang anda lakukan eh sorry, 12 titik diambil berapa kali? sekali sih, sekali aja oke nah sekarang yang anda lakukan tujuannya dari sini mengkarakterisasi kedua kemungkinan dua sistem yang berbeda ini sama memodelkan aliran fluida dari setiap sistem pola aliran fluida nanti dimodelkan nanti dimodelkan untuk kontrol bisa mencapai tujuan ini anda melakukan apa? kajian vulkanostratigrafi oke ini ada vulkanostratigrafi apa lagi? untuk analisis diagram pipon oke masih salah itu sudah? ya untuk ini anda pakai besar ini berikutnya bagaimana? apa? yang bagaimana? kajian bagaimana? kajian bagaimana? kajian bagaimana? hai 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 walaupun utama anda dari dari sini apa identifikasi kemungkinan adanya sumber erupsi pusat erupsi yang baru itu hai 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 berarti ada yang menelak batuannya apa saja yang pertama itu kan jadi kan vulkanan stratigrafi kebisiannya ada batuannya kan biologi Coba hai 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 Itu tujuan utama disukar selagi itu, Pak. Ya, jadi menentukan batonnya apa saja. Kemudian satu lagi adalah potensi ada struktur biologi. Jadi ada atau tidaknya sesat. Ya kan? Kita dari mana tahu ada sesat, kalau misalnya diperlukaannya selai saja tidak ada pergeseran, pergeser, tidak ada pergeseran. Jadi begini. Nah, ini apa yang ada di sini? Jadi intinya Anda ingin mengklasifikasi. Tujuan adalah untuk klasifikasi. Nah, ini Anda masukkan kelas renalisis. Belum. 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 Sudah di sini nanti ini harus tidak diperluka. Tujuan adalah untuk klasifikasi. Nah, dengan adanya sesuai ini, Tujuan yang ada di sini juga. Tujuan yang ada di sini juga. Ya kan? Ya kan? Sekarang, dari PCA, Anda menemukan apa? Kuadran-kuadran wilayah. Saya kan penting juga sama air dingin. Ya. Jadi, yang mata air panas sama air dingin berada di kuadran yang berbeda. Air panas dan air dingin pada kuadran yang berbeda. Ya kan? Jadi, kalau ini saya kuadran yang begini. Ketik air panas ada di mana? Dan di PCA saya bagi yang fisis sama yang kimianya, Pak. Oke. Nah, jadi untuk yang di kuadran pertama yang sebelah kiri, ini terplot mata air panas. Oke. Mata air temperatur tinggi, pH netral. Oke. Jadi, ini adalah mata air panas. Ya. Ini. Ini M. A. T. Ya. Karakternya bagaimana? A temperatur tinggi, pH netral. Temperatur tinggi, pH netral. Yang terang. Terus? Di kuadran kedua, itu mata air panas. Temperatur tinggi. TDS-nya tinggi. Oke. TDS tinggi. Berada di elevasi yang tinggi juga. Elevasi tinggi. pH asal. Ini TDS-nya bagaimana? TDS-nya rendah. Jadi, semakin ke kanan yang terplot, TDS-nya makin tinggi. Semakin ke kiri, TDS-nya lebih kecil. Oke. Sekarang, elevasi? Elevasinya lebih rendah. Oke. Oke. Terus, di kuadran. Kita menyebut ini kuadran-nya bagaimana sih? Saya dari 1, 2, 3, 4, ke kiri. Jadi, di kuadran 1, 2, 3, 4, ke kiri. Jadi, di kuadran 1, 2, 3, 4, ke kiri. Pernadisa biasanya apa? Temperatur rendah, tapi pH asal. Oke. TDS? TDS-nya tinggi. Oke. TDS tinggi, jadi elevasi tinggi juga. Oke. Oke. pH-nya? pH-nya asal. Oh, ya. Temperatur rendah? Ya. Di situ, temperatur rendah. pH netral. TDS-nya rendah. Di elevasi rendah juga. Oke. Jadi, di sini. Di sini TDS-nya rendah. Di sini TDS-nya rendah. Di sini TDS-nya rendah. Di sini TDS-nya rendah. Nah, begini. Ini rendah. Jadi, ada evolusi air. Ya kan? Jadi, jelas di sini. Sistem air panas dengan air dingin tidak bercampur. Itu satu. Ya kan? Tapi, air panas sendiri ternyata ada dua sun. Ya kan? Dua sun kelompok. Yang pertama, temperatur tinggi, pH netral. TDS rendah. Elevasi rendah. Ada di bagian kaki. Kemudian, ini TDS-nya temperatur tinggi. TDS tinggi, elevasi tinggi. Elevasi tinggi, pH-nya rendah. Ya. Ada di daerah yang lebih tinggi. Nah, yang ini adalah sistem air. Ini. Ini. Jadi, ini. Hasil. Nah. Sekarang, apa lagi yang berikutnya? Saya pisahkan yang unsur kimianya. Jadi? Cuma, memang dari unsur kimia tidak terlalu sesignifikan parameter fisisnya. Oke. Jadi? Tapi terpisah yang di kebagian sebelah kuadran pertama itu sama kuadran yang keempat, itu matanya dingin. Yang pertama, 4 dingin. 1 dan 4. 1 dan 4 dingin. Yang di 2 dan 3, temperatur tinggi. Oke. Jadi ini? Fisik. Yang ini fisik. 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 Amatnya gedengasih. Fisik. 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 Namun. Mengirim. dari sifat kimia yang jelas terlihat terus yang di sebelah kandungnya kimia itu maksudnya major element dan isotope enggak, isotope enggak, cuma yang bisa jatuh jadi ini terendah, disini enggak ada apal seperti ini yang lain enggak ada, temperatur rendah misalnya major elementnya apa yang dominan disini? yang paling dominan sih yang di sebelah kandungnya yang panas ini agak panas jadi semua dominan jadi disini semua major element tidak dominan ya disini semua major element untuk yang di dua dan tiga di pasar di badan kedua itu yang dominan sulfat sama silikat yang ketiga potasium, lithium sodium sama tolite sama tolite seperti ini kan? jadi ini yang sudah dina dari sisi piker di sepatutium ya semua yang major yang matahari dingin itu berlalu di nominasi kandungan magnesium yang tinggi terkulap di bagian sebelah GDI diagram 4 yang mati yang panas selalu di sebelah tempatnya yang bingiannya? yang bingiannya di mana? di sebelah sini di sebelah sini? yang bingiannya ini ya ini adalah N A ini yang ini memanjang juga kertas bawah dengan apan jadi kertas bawah ini apa ini? pasiasnya apa yang ini? ini tinggal di ini saja di sini kombinasi dengan yang di sini kalau di bagian kanan di sini itu keluar potasium N A K N A K N A K N A K ini berarti C A N G ini lebih ke kalsium atau magnesium? Magnesium terus ini bicarbonan di sini di sini di sini kita bisa melihat ada evolusi mungkin di sini ada evolusi di sini ada evolusi kalau kita pengen kanan sistem ini maka jadi elevasi tinggi itu yang dua di sini dari atas ke bawah yang ada ke atas ke bawah dari atas ke bawah dari atas ke bawah jadi dari atas ke bawah kuadran 2 menuju kuadran 1 yang panasnya dari temperatur sama-sama tinggi ke arah P A nya makin netral T B S nya makin pendak jadi ini semakin di sana temperatur panas T B S makin pendak P A yang berat F M nya sendiri semakin tinggi T B S nya juga semakin rendah T B S nya semakin rendah T B S nya makin turun jadi ada trend T B S nya turun T B S T B S T B S A B S A B S T T T B S nya T B S nya turun T A nya turun T B S T B S T B S T B S T L B S Jadi ada evolusi seperti ini dan kita lepas dari bagaimana pengaruh Kedua ini ga terlalu tahu bagian yang berikutnya untuk penelan Tetapi intinya mata air itu ada disini Yang disitu juga ada yang disokutan, ada yang sulfat. Oke, disini ada rahmat air juga disini sampul. Ya. Ya kan? Disini ada, disini ada, disini ada. Jadi, itu kemudian dari isi sulfat kimia sendiri, emang panas itu. Nah, kita perlu mengidentifikasi untuk campur yang terlihat. Apakah campur, acar, begitu? Yang di kuadran 2, untuk yang sifat kimia, lebih elevasi tinggi. Ke arah kuadran 4. Ya. Jadi disini mungkin lebih ke arah, ada Na, K, C, L. Ya kan? Ya kan? Ini ada Na, K, C, L. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Sementara untuk air kiminnya tidak menggunakan. Kita harus menggunakan dari polisi. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah sesar ini punya fungsi? Karena sesar itu kan bisa mengalami aliran. Ya. Bisa juga menjadi jalan. Ya kan? Ya. 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 Nah. Ya. 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 Dan seperti ini. Apakah seperti ini, atau ini ada 2 sistem yang berbeda ya? Nah, apakah anda bisa sampai negatif di situ? Dari hasil kajian sejauh ini sih, kemungkinan di Bukit Umeh ini di identifikasi ada Hidshows juga Ada Hidshows, jadi disini kemungkinan ada Hidshows Jadi Hidshows nya ada dua Ya Ada Hidshows Dari sisi komposisi, ada perubahan tidak apakah yang NACL, NAKCL nya tinggi seperti ini? Ya, yang tinggi Ini kan masih rendah kan Jadi semakin ke arah Bukit Umeh itu, NAKCL nya lebih rendah Nah dari sisi biaya dermal sendiri Oke, masalah isotop nya bagaimana? Isotop belum semua sampel keluar sih Pak Oke, jadi kalau mis itu Mungkin begini saja Pak Kita gak harus segera terminasinya Melulisakan 2 Isotop 42 ya kan Jadi kalau saya sudah saja yang isotop itu Sekarang adanya berapa? Tiga Pak Tiga itu di sampel sebelah makhluk Tiga Selainnya yang air panas cuma di yang seketan bukit Umeh Yang satunya air dingin, Pak, di daerah Gunung Satukan. Jadi satu-satu? Satu di sini, dua di kanan. Dari sisi, Anda bisa memprediksi apa dari situ apakah usia? Lebih tua mana, lebih dewasa mana? Karena hasil isotopnya baru tiga sampel, Saya pakai analisis diagram Chloride Enthalpy untuk identifikasi sistem yang di sebelah kanan. Jadi hasilnya apa? Yang di Chloride ini, ada kontaminasi dengan air tanah yang cukup tinggi. Yang ini? Ya. Tapi kontaminasi itu tidak cukup sampai membuat... Ini tercampur. Ya. Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi ada kontaminasi air tanah. Seperti yang lupa. Tapi tidak sampai membuat sampel ini dengan sampel itu baru ini. Ya kan? Ini adalah kelompok MAD. Ya kan? Ya. Kalau saya kasih notasi. M, A, B itu. Ya kan? Ini MAD. Oke. Ya. M, A, B, M, A, B, M A, B, M A, B, B, M M A, B, M A. Ya. Nah. Satu-satunya pencampuran munculnya dari anansi sisotot, yang ada diagram Chloride-Tentalti Ya, ada diagram Chloride-Tentalti, jadi itu penghubungan antara kondisi kandungan sisotot dengan Chloride Cuma yang dari Piper ini ada satu lokasi yang berada di tengah, jadi indikasinya memang ada kontaminasi Yang air dingin sama air panas Ya, tapi kan itu muncul di diagram Chloride-Tentalti saja Tidak muncul di yang lain, jadi ada pencampuran, tapi pencampuran itu tidak sampai membuat analisis PCA-nya saling mempengaruhi Jadi kalau saya tulis disini kesimpulannya Pertama, sumbernya sama atau beda? Beda Jadi sumber panas, beda Jadi pencampuran, dengan air dingin Untuk semua sambal baik yang mendekat besok hutan, namanya yang tercatat Ya, betul Karena saya juga integrasikan dengan kelurusan juga struktur, kemungkinan pola aliran fluida dari kedua sistem ini mengikuti struktur relatif ke utara Aku akan melihat Ia lupa Tapi selama ini Lupa 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 Hai Oh Hai itu namanya seperti ini Hai dalam satu tepang Nah disini ada kurang, jadi ada disini metode, disini ditaruh Analisis struktur, polan, morfologi Iya kan? Struktur sih dia Ya struktur itu apa maksudnya? Apa? Realnya apa? Kelulusan sih kan? Itu maksud saya ya kan? Analisis diniamun Anda pakai software kan? QG Baik, jadi disini Video sudah menjelaskan Risetnya dalam satu papan tulis kurang lebih seperti ini, jadi kesimpulannya adalah Ada disini Yang pertama sumber panas berbeda Jadi Disini ada sumber panas gunung soputar dan disini ada sumber panas gunung bumi Dua-duanya punya sumber panas yang berbeda Tapi Bisa jadi karakternya Itu beda Ya kan? Ini lebih ke arahan Lebih kepada magnesium ya Sulfat Sulfat dan silika Kemudian mengarah ke Na, K, dan Chlor Kemudian Dari sisi Aliran kuida Ada fixing Antara air panas dengan air dingin Yang mana alirannya itu mengikuti struktur Dan arahnya ke arah utara Ke arah utara Berarti utaranya ke sana ya? Ke sana pak Jadi kan ini Masuk ke dalam papan? Jadi ini penampang Barat timur Timur barat? Barat timur Utaranya ke arah sana? Kalau utaranya masuk ke papan Berarti kan Utara timur barat? Oh iya pak Barat Penampang Nah Jadi seperti ini Kurang lebih Dan yang terakhir adalah Bahwa metode BCA Dapat dilakukan untuk Mengkarakterisasi Atau mengisahkan Kelompok Dua atau lebih Sistem Aliran air Berdasarkan Komposisi Bimia Dan Dan disini Perlu ditekankan Bahwa Dio menggunakan Aplikasi Open source Up Dan Glipsis Dan itu Bisa Membuat Hasilnya itu Bisa lebih Menganjur Dan dia lulus Terima kasih Sedang mengikuti Selamat Pagi